Intro Neta, nanya deh Kemarin kita udah bahas soal perlindungan hak digital Tapi siapa sih yang bertanggung jawab untuk memenuhi atau menjamin hak digital kita? Apa cuma pemerintah? Bener, pemerintah sih salah satu pihak yang bertanggung jawab Sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi dan undang-undang dasar Pemerintah kita wajib menjamin hak asasi manusia Terutama karena peran dan fungsi mereka sebagai otoritas yang memiliki sumber daya, pewenang, dan kemampuan Dimana masyarakat mempercayakan pemenuhan hak warga negara kepada negara Apalagi kan sudah meratifikasi konvenen internasional tentang hak-hak sipio dan politik ke dalam undang-undang di Indonesia Terus siapa lagi nih yang bertanggung jawab? Selain pemerintah, ada juga pihak non-pemerintah yang turut bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak digital Misalnya, institusi melakukan pengelolaan data digital karyawannya atau platform digital yang mengelola data penggunanya Juga bertanggung jawab memastikan perlindungan hak-hak digital dari karyawan ataupun pengguna platform digital tersebut Di Indonesia, institusi atau platform digital ini disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE Yang bisa jadi adalah institusi publik maupun free part PSE adalah perantara atau intermediary dalam pemanfaatan teknologi internet Platform digital seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan media sosial lainnya Selain bertanggung jawab mengelola dan melindungi data daripada para penggunanya Juga bertanggung jawab atas pengelolaan konten yang dibuat pengguna Atau disebut user-generated content atau UGC di platform mereka Dalam arti luas, intermediary atau perantara ini dapat pula berupa penyedia jasa internet Atau internet service providers atau ISP Pertanggung jawaban dari PSE atau platform digital ini Kerap disebut juga dengan istilah kewajiban perantara atau intermediary liability Di Indonesia, hal ini sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik beserta peraturan turunannya Nah, tanggung jawabnya pemerintah dan PSE nih Tapi, kita sebagai warganet juga termasuk nggak sih? Kita para yang memiliki hak-hak digital tentu memiliki kewajiban juga Yakni melaksanakan hak kita dengan bertanggung jawab dan beretika Serta juga menghargai hak digital orang lain Sebagai pemilik hak digital, kita perlu saling mengingatkan Dan meningkatkan kesadaran kita bahwa orang lain juga punya hak digital yang sama dengan kita Sehingga, urusan-urusan berbeda pendapat Yang bukan pelanggaran hak digital ataupun hak asasi manusia Bisa diselesaikan dengan sanksi sosial Penegakan hukum menjadi upaya terakhir Kecuali memang ada pelanggaran hak digital atau hak asasi manusia Hmm, jadi apa saja ya yang termasuk pelanggaran hak digital itu? Kita diskusiin lain waktu ya, Safia Makan bakso yuk! Terima kasih telah menonton!